Hai kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Hai semua ketemu lagi dengan air terutra cooking di video kali ini kita akan membuat sirop yang sehat untuk minuman ya ini bisa untuk campuran kopi ataupun untuk susu jahe ya jadi lebih praktis ini juga bisa untuk ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai untuk banyak kita siapkan 250 gram jahe merah ya teman-teman ini kita rendam dahulu biar gampang ngupasnya ya di sini aku cukup kere untuk kulit luarnya biar bersih aja ya dari lumpur nah seperti ini setelah kita bersihkan kulit arinya kita akan bilas dengan air bersih ya teman-teman kita bilas dua kali nah seperti ini biar benar-benar bersih ya untuk kulit luarnya setelah bersih jahenya kita akan potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman biar gampang cara menghaluskannya nah setelah kita potong seperti ini kita siapkan blender ya di sini aku pakai blender seperti ini pakai blender bumbu biar cepat halus saja kalau enggak ada pakai blender biasa enggak papa ya teman-teman kemudian kita masukkan irisan jahe yang sudah kita iris selanjutnya untuk airnya kita pakai 500 miliar untuk air bersihnya kita akan bagi jadi dua untuk untuk proses penggilingan jahenya ini kita isi 250 mili dulu ya setelah air masuk jahe kita haluskan Hai selanjutnya kita akan saring untuk jahe yang sudah kita haluskan ya teman-teman selamat menikmati setelah penyaringan pertama kita haluskan lagi jahe yang sudah halus ini kita giling lagi untuk yang kedua kalinya kemudian setelah giling kita giling lagi kita akan peras lagi ya teman-teman untuk yang kedua kalinya juga selanjutnya kita diamkan selama lima menit supaya sari jahe dan patinya terpisah ya teman-teman gunanya supaya sirup jahenya awet kemudian kita saring di dalam panci setelah lima menit dan kita ambil untuk sari jahenya eso anda temen-temen untuk sari patinya temen-temen bisa sisihkan untuk campuran permen jahe ataupun untuk kue kering ya selanjutnya disini aku siapkan 3 batang serai yang sudah dicuci dan aku potong seperti ini kemudian aku masukkan ke air jahe yang sudah kita sisihkan tadi kemudian aku siapkan juga 250 gram gula merah disini aku pakainya yang agak gelap untuk gula merahnya ya temen-temen kemudian aku masukkan ke dalam panci bersama bahan sirup yang ada untuk selanjutnya kita akan pindahkan pancinya ke atas kompor dan kita akan rebus sirup jahe merah kita dengan api sedang cenderung kecil ya hingga benar-benar tanak dan mendidih ya temen-temen atau mendidih dan tanak supaya sirup yang kita buat awet karena ini memakai gula merah jadi harus benar-benar tanak ya temen-temen supaya enggak mudah basi setelah mendidih dan tanak kita matikan kompornya dan kita akan biarkan sirup jahenya ini dingin ya selanjutnya setelah dingin kita bisa saring kembali supaya ampas-ampas dari sirup yang kita buat itu tidak kotor ya atau supaya bersih karena gula merah itu juga banyak kotorannya temen-temen karena dia dari nira kelapa biasanya ada kotoran kelapa atau bunga kelapanya dan ini hasilnya ya untuk sirup jahe merah yang kita buat cukup mudahkan cara pembuatannya nah ini hasilnya sirup jahe merah yang kita buat selanjutnya kita bisa simpan di botol untuk kita simpan di kulkas ataupun kita gunakan untuk campuran minuman ya temen-temen seperti kopi ataupun susu jahe jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all